seperti yang teman-teman saksikan tanaman cabe ini sebagian mati menghitam sebagian agak lumayan hijau nah teman-teman penyakit seperti ini ini rentan sekali terutama musim hujan nah seperti ini teman-teman hampir semua petani sudah tahu sih ya untuk penyakitnya tapi untuk obatnya masih takut karena harganya mahal teman-teman ya untuk penyakit yang seperti ini nah sahabat tani admin akan membantu teman-teman semua untuk mencegah tanaman dari terkena penyakit yang seperti ini ini teman-teman ya dan ini juga berhubungan dengan penonton Maman ADJ channel yang banyak sekali menanam tanaman yang rentan dengan jamur ya seperti tanaman cabe tanaman tomat tanaman terong itu rentan sekali dengan jamur ataupun bakteri nah kalau yang seperti ini ini masalahnya apa ini ini bakteri ya yang menyebabkan ranting-ranting ini pada angus seperti ini teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani kita akan membuat fungisida bahan aktif tembaga teman-teman untuk bahannya kita siapkan wadah tentunya ya usahakan dari beling ya kemudian kita siapkan aku jur atau aki jur atau air aki warna merah teman-teman ya lalu kita siapkan citrun sahabat ya citrun ini di toko kue biasanya banyak teman-teman ya kemudian kita siapkan pupuk KNO3 putih kemudian kita siapkan garam teman-teman ya kemudian kita siapkan kabel tembaga teman-teman ya Nah untuk larutan yang pertama kita siapkan larutan dengan bahan air aki dan KNO3 putih teman-teman ya KNO3 putih ini kita encerkan dulu dengan air aki admin menggunakan 2 sendok ya 2 sendok KNO3 putih yang dilarutkan dengan air aki warna merah teman-teman ya selanjutnya untuk larutan yang kedua kita larutkan garam teman-teman ya garam dilarutkan dengan air aki juga ya kita buat larutan terpisah nih ini untuk larutan yang kedua kita larutkan garam dengan air aki nah untuk garamnya admin menggunakan 2 sendok garam ya garamnya garam dapur yang kita gunakan tapi menggunakan garam grosok tentunya lebih bagus teman-teman ya ya teman-teman untuk garamnya ini kita kocok dulu ya larutan garam dengan air aki kita larutkan dulu ini supaya benar-benar tercampur antara garam dengan air aki teman-teman ya supaya garamnya benar-benar larut teman-teman setelah benar-benar larut antara larutan garam dengan larutan KNO3 putih kemudian kita campurkan di dalam wadah ini sekali lagi usahakan wadahnya ini botol beling ya jangan botol plastik teman-teman ya karena nanti panas ketika proses pereaksian teman-teman ya kita aduk dulu ini cairan garam dengan cairan pupuk KNO3 putih yang dilarutkan dengan asam sulpat teman-teman ya yaitu dari air aki warna merah oke teman-teman selanjutnya kita tambah lagi dengan air aki warna merah teman-teman ya nah ini larutan keduanya ini kita tambah dengan citron ya citron ini di toko kue biasanya banyak ya harganya 3000 rupiah per bungkusnya ini admin gunakan citron citron ini satu bungkus per ini ya per air aki satu botol ini teman-teman ya kita masukkan ke dalam cairan yang tadi kita larutkan untuk yang pertama larutan KNO3 putih untuk larutan kedua tadi menggunakan larutan garam ya dua sendok garam nah sekarang kita gabungkan antara dua larutan tadi dengan citron satu bungkus ya ini harganya 3000 teman-teman ya ini sangat murah sekali biasanya di toko kue banyak untuk citron seperti ini teman-teman ya ini sebetulnya pengatur keasaman pada kue teman-teman ya nah teman-teman ini selanjutnya kita aduk teman-teman ya larutan garam larutan KNO3 putih kita aduk yang dicampur dengan citron teman-teman ya Nah teman-teman ini yang selanjutnya kita masukkan kabel tembaga nah untuk tembaganya boleh dari yang lainnya intinya kita akan menghancurkan atau melebur tembaga untuk kita jadikan fungisida bahan aktif tembaga kalau untuk yang bahan seperti ini ini tembaga sulfat termasuknya ya karena kita mencampur tembaga dengan asam sulfat teman-teman ya Nah teman-teman untuk proses pereaksian seperti ini usahakan menggunakan masker teman-teman ya karena ini akan menghasilkan aroma yang menyengat teman-teman ya dan usahakan untuk proses pereaksian jangan di dalam ruangan ya kita melakukan proses pereaksiannya ini di luar ruangan Nah selanjutnya kita masukkan lagi air akinya sampai habis ya ini sekitar 600 ml untuk air akinya teman-teman ya Nah teman-teman untuk air akinya ini warna merah teman-teman ya Nah teman-teman setelah kita aduk seperti ini ini kita tunggu selama 3 jam teman-teman ya nanti setelah 3 jam ini akan ada reaksi teman-teman ya bahkan ini untuk kayu yang kita gunakan untuk mengaduknya ini juga terapung teman-teman ya seperti ada kekuatan dari dasarnya ini sehingga kayu juga bisa terapung ya dengan pencampuran ini Nah sahabat tani setelah 3 jam nanti akan seperti ini warnanya jadi seperti ada kekuatan dari bawah gitu ya seperti air mendidih nanti lama-lama tembaganya ini akan lebur ya akan hancur Nah sahabat tani kita perlu perhatikan juga dalam proses pengaplikasiannya ini bahan aktif tembaga ini tidak bisa dicampur dengan yang lain teman-teman ya usahakan aplikasinya tunggal saja jangan dicampur dengan insek jangan dicampur dengan pupuk dan juga jangan dicampur dengan fungisida yang lainnya Nah itu perhatian yang pertama untuk penggunaan ataupun aplikasian fungisida bahan aktif tembaga Nah untuk selanjutnya dosisnya juga admin sarankan hanya 30 ml per tanki per 16 liter air hanya menggunakan 30 ml saja dan usahakan aplikasinya kalau pagi pagi sekali kalau sore sore sekali jangan di aplikasikan ketika terik matahari teman-teman ya itu perhatian yang sudah admin alami ketika mengaplikasikan fungisida bahan aktif tembaga ini sangat efektif sekali untuk melawan pusarium dan layu bakteri teman-teman ya Oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau